Multicompany merupakan struktur bisnis di mana sebuah entitas tunggal mengoperasikan beberapa perusahaan atau unit bisnis yang berbeda di bawah payung korporat yang terpadu. Multicompany employee transfer dapat digunakan untuk mencatat aktivitas promosi, mutasi, rotasi, demosi, dan pergantian status karyawan pada perusahaan multi. Pada panduan ini, Anda akan mempelajari cara mengelola informasi transfer karyawan pada lingkup multicompany secara manual dan bulk import. Sebelum mempelajari video tutorial ini, Anda dapat mempelajari video tentang cara mengelola pengaturan multicompany dengan klik ini. Simak penjelasan cara melakukan transfer karyawan pada video tutorial ini. Untuk masuk ke halaman multicompany transfer, pilih menu employees, lalu klik ini, dan pilih multicompany transfer. Anda dapat mengelola dan memonitor multicompany transfer yang pernah dilakukan di halaman ini. Terdapat tampilan daftar transfer in untuk melihat daftar karyawan yang ditransfer ke dalam perusahaan profil ini. Serta tampilan daftar transfer out untuk melihat daftar karyawan yang ditransfer ke luar perusahaan profil ini. Pada masing-masing daftar tampilan yang ada, Anda dapat melihat informasi-informasi terinci multicompany transfer tersebut dengan klik ini. Setelah memahami halaman tersebut, Anda dapat mempelajari cara melakukan transfer karyawan multicompany. Pada halaman ini, klik ini. Anda dapat mentransfer karyawan dengan melalui tiga tahap. Tahap pertama, select employee. Berikut penjelasannya. Pilih nama karyawan yang ingin Anda transfer di sini. Pilih tujuan perusahaan di mana karyawan tersebut akan dipindahkan di sini. Pilih tanggal efektif karyawan ditransfer di sini. Pilih tipe transfer di sini, seperti promosi, mutasi, rotasi, demosi, atau pergantian status karyawan. Pada tahap kedua, merupakan fill employee data. Di sini, Anda dapat memeriksa dan memperbarui, jika diperlukan, kolom-kolom yang tersedia dari karyawan yang informasinya tertera di bagian atas halaman. Terdapat beberapa kategori employee data. Berikut penjelasannya. Di sini, Anda dapat mengisi data yang dapat Anda update pada bagian ini, meliputi email, birthday, marital status, dan religion. Di sini, Anda dapat mengisi data yang dapat Anda update pada bagian ini, meliputi employee ID, employment status, join date, branch, organization, job position, job level, dan schedule. Di sini, Anda dapat mengisi data yang dapat Anda update pada bagian ini, meliputi basic salary, PTKP status, tax method, tax salary, dan employment tax status. Di sini, menampilkan jumlah pinjaman yang pernah dilakukan oleh karyawan berdasarkan catatan terakhir pada sistem. Anda dapat memperbarui data dengan mencantumkan jumlah terbaru pada kolom remaining loan. Saat employee data sudah selesai diupdate, klik ini. Maka, pada tahap ketiga, di halaman preview transfer details, Anda dapat menerisak kembali data transfer karyawan yang diperbarui. Pastikan Anda telah melakukan run payroll sehingga tidak ada gaji karyawan yang terlewat. Anda dapat mencantang beberapa opsi notifications, seperti Send email to the transferred employees manager, agar sistem secara otomatis mengirimkan email notifikasi ke manajer karyawan. Send email to super admin of the new company, agar sistem secara otomatis mengirimkan email notifikasi ke super admin dari perusahaan terbaru. Klik ini untuk menyimpan seluruh data. Maka, terdapat pop-up confirmation seperti berikut. Anda dapat memasukkan password pada kolom ini sebelum klik ini. Demikian tutorial cara mengelola transfer karyawan multi-company melalui Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Jangan lupa untuk mencari karyawan. Jangan lupa untuk mencari karyawan. Jangan lupa untuk mencari karyawan.